ini sudah terlalu sabar bah ketika aku berdoa memuji katanya dari setan berdoa pun dari setan, bikin mujizat pun dari setan, makanya aku ambil kesimpulan dari pemikiran panjang, bahwa memang bombom dan pasukannya ini adalah perkumpulan manusia taik hati terjiksa tapi mulut ketawa juga kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku jumpa kembali dengan alayubi channel salam satu tuhan bukan dua tuhan apalagi tiga tuhan bersatu gaduh bercerai kisruh mungkin itu pepatah yang tepat untuk manusia-manusia ini ya pak bombom mengaku sebagai pendeta tapi menurut luga tambunan orang ini katanya pendeta tai luga tambunan mengaku nabi tapi menurut pak bombom tapi menurut pak bombom luga ini nabi setan katanya ini lanjutan dari video yang tadi teman-teman ya yang belum menonton yang tadi silahkan ditonton ya di video ini kalau yang tadi itu kan katanya pak bombom ini kan anggota anggota apa ya anggota permati katanya persatuan manusia tai di video ini teman-teman sampai tai kucing dibawa-bawa yuk kita langsung simak videonya iya kamu kan berasal dari persatuan manusia tertai di dunia kan makanya kubilang kau itu mengajarkan ajaran tai makanya wajar lah kubilang kau manusia tai itu bukan kotor bombom horas tulangku luga horas tulang iya enggak kau kau lebih kau lebih tai lagi luga tulang luga horas horas tulang kapan kau bertobat luga gak bertobat-bertobat tulang horas tulang minum prostor iya ini BRM bukan minum prostor kami sudah dibawa ke neraka borjong makanya kami kasih tahu bahwa ajarannya cukup ini ajaran tai sebentar dulu tulang tulang luga sebentar tulang luga kalau tulang luga mengatakan itu ajaran tai ajaran ini ajaran itu sementara ajaran luga yang baik itu apa tolong dulu tulang iya kan saya bilang jangan menolak penglihatan karena Tuhan berbicara melalui penglihatan saya didatangin Tuhan Yesus dibilangnya dari setan saya berdoa didatangin Tujuh Malekat dibilangnya dari setan nah pertanyaannya apakah itu ajaran yang benar itu bukan ajaran benar itu adalah ajaran tai kucing tahu enggak tahu enggak saya kucing bukankah roh itu harus diuji bagaimana kami bisa mempercayai itu sementara iya menguji iya kan karena anda juga tidak bisa membukti sebentar yang jadi masalah menguji bukan roh yang membangun sebentar dulu ucok ucok jangan dulu kau kan ku bilang menguji boleh tapi kalau bilang dari setan enggak boleh saya berdoa bilangnya dari setan bukan diuji tapi bilangnya langsung dari setan buktinya enggak ada saya berdoa malekat datang bilangnya dari setan bukan menguji tapi langsung dibuktikan sama dia nah dia sendiri belum pernah ke sorga belum pernah ke neraka wajah enggak aku bilang kalau itu ajaran tai itu masih lebih alut tidak wajah itu adalah kenapa si bom mengajarkan ajaran tai dengan si anak mata karena dia adalah anggota persatuan pendeta faiz dunia dia adalah member ini yang salah ini yang salah ini yang salah sampai-sampai menghakimi orang kalau kau luga anggota persatuan orang gila sedunia yang mengaku nabi luga 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 sudah 15 sudah 15 orang nasihat kau belum juga kau sadar-sadar luga di dalam pikiran di dalam pikiranmu itu kau cuma benci 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 15 orang itu semua adalah member dari Lusiper nah kan begitu kau katakan Lusiper kau adalah Lusiper itu sendiri bang bang mohon maaf tulang sangat tersinggung semua orang semua semua orang sayang kau luga selamat palambang selamat malam sama dia ngapain lagi dipanggil tulang orang orang udah ODGJ udah pernah jalan-jalan berdoa dibawa ke surga dibilangnya setan berdoa dibilangnya dari setan jadi mau yang gimana lagi aku berdoa dibilangnya dari setan aku sudah terlalu sabar bang ketika aku berdoa memuji katanya dari setan berdoa pun dari setan bikin mujizat pun dari setan makanya aku ambil kesimpulan dari pemikiran panjang bahwa memang bombom dan pasukannya ini adalah perkumpulan manusia baik teman-teman denger sendiri kan bahwa si bombom dengan pasukannya ini persatuan manusia ya Allah astagfirullahaladzim jangan kamu kira mereka itu bersatu sungguh di dalam hati mereka itu tercerai berai ada permusuhan yang hebat di dalam hati mereka luga kita ini sayang kau luga semua orang semua orang ini ada WA sama saya bombom kenapa sih luga begitu kita sayang luga iya kalau sayang sayang tapi ketika aku berdoa jangan kau bilang setan kau bilang sayang saya aku berdoa dapat penggiatan dari setan karena setan bom bom tuh wah itu bilang kau manusia tai aku berdoa bilangnya dari setan bikin mudah jadi setan bom setan setan di dalam aduh member dari setan eh setan siapa aduh kasihan aduh teman-teman minta luga nih memang sudah kayaknya dia harus ke psikologi dia punya psikologi terganggu kasihan teman-teman ada yang punya biaya kalau saya kasih masukan teman-teman kalau ada yang punya kemampuan tolong tinggal di Jakarta tolong luga ini dibawa ke PCKTRK tolong obati dia dulu ini kita sayang dia saya kalau di Jakarta jujur kalau saya di Jakarta kita bantu dia jangan kita bantu dia bawa dia rumah sakit langsung bahwa sudah belum perlu suntik dia suntik dia suntik dia kalau dia menang jangan suntik dia kasih penenang penenang biarnya tidur mimpi-mimpi terus pak kita sayang kau kau makan apa lagu kau kayaknya tidak makan kayaknya kau kurang makan ini apa BPK kayaknya kau kurang makan BPK mungkin kau terlalu banyak makan kambing kapa makanya otakmu kambing silahkan Mika silahkan Mika silahkan Mika boleh enggak Pak Bombom saya kasih satu ayat saja saya kasih repot ya repot ya mungkin kembali ke awal teman-teman ya pepatah di awal ya mungkin ada pepatah bersatu gaduh bercerai kisruh mungkin itu pepatah yang tepat untuk mereka mereka ini satunya mengaku Nabi meskipun menurut Pak Bombom Nabi setan katanya si Lugatambunan ini satunya mengaku pendeta walaupun menurut Lugatambunan si Bombom ini pendeta tai ya Allah ya Rupi ya Rahman ya Rahim sekali lagi teman-teman jangan heran jika Bombom dengan kerucu-kerucunya ini jika berdiskusi dengan pihak muslim ada kata-kata kotor kata-kata yang tidak pantas gitu kan ya kenyataannya memang seperti itu jangankan sama kita kan sesama mereka saja sampai tai kucing dibawa-bawa terima kasih teman-teman mohon maaf jika ada silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh